Tim Resmob dan unit tipiter Satreskrim Polres Brebes menggelendang dua pelaku pembawa kayu ilegal yang akan dikirim ke Kabupaten Kebumen Senin sore. Puluhan kayu yang dibawa pelaku bernama Adam dan Alif Solihin diperoleh dari seorang warga di Kecamatan Bantarkawung, Brebes. Keduanya yaitu Adam dan Alif Solihin, warga Cilacap, digelendang untuk menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Brebes. Di hadapan petugas, kedua pelaku yang berasal dari Kabupaten Cilacap mengaku baru pertama kali melakukan penjualan kayu logi. Setiap penjualan kayu ilegal tersebut, pelaku bisa mendapatkan keuntungan antara 2 hingga 3 juta rupiah. Kalau biasanya kalau satu truk aja gitu dapat keuntungan berapa, Pak? Nggak mesti tergantung secara kecilnya, Pak. Kalau itu biasanya, pisarannya? Kalau ini sekitar 2 hingga 3 juta. Aksi pelaku sudah diintai pihak kepolisian sejak lama berbekal dari laporan warga. Dari laporan tersebut pula, polisi mengetahui bahwa batang kayu yang dibawa pelaku adalah hasil pembalakan liar milik perhutani. Sudah lama kegiatan yang mereka lakukan dengan modus bahwa dia seolah-olah itu adalah kayu kampung. Dan tadi malam kita pastikan bahwa memang modus itu sudah terbenar karena bahwa dia mengantuk kayu itu jenis senok lain dicampur dengan kayu selutan. Untuk mengembangkan kasus ilegal logging ini, polisi tengah memburuk para pelaku pembalakan liar. Puluhan kayu yang disitah akan menjadi barang bukti saat menuntut kedua pelaku dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 2,5 miliar rupiah. Triwono Saifullah melaporkan untuk NET.